7 desa di Jambi menyatakan secara resmi bergabung dalam program desa bebas api yang digagas perusahaan perkebunan kelapa sawit ASEAN Agri. Program DBA di Jambi tahun ini melibatkan 7 desa, yaitu Desa Lubuk Lawas dan Desa Lubuk Bernai, Desa Tuwo Sumai, Desa Suwo Suwo, Desa Semambu, Desa Triti, dan Desa Muara Sekalo. Gubernur Jambi Zumizola diwakili Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agus Rizal bersama jajaran pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi menyaksikan penanda tanganan menotak kesepahaman kerjasama antara desa, pemerintah, dan perusahaan dalam hal pencegahan kebakaran. Agus Rizal menyatakan sangat bangga dan mendukung sepenuhnya inisiatif yang diambil oleh desa-desa untuk bergabung dalam program desa bebas api binaan ASEAN Agri. Program desa bebas api yang dilaksanakan ASEAN Agri sejak 2016 terbukti mampu menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Di tahun 2017 ada 7 desa yang bergabung menjadi desa binaan ASEAN Agri di Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan apresiasi kepada ASEAN Agri Group yang telah turut bersinergi dengan pemerintah mencegah terjadinya karhutlah. Mengingat manfaat program ini sangat besar, gubernur berharap perusahaan lainnya melakukan hal yang sama di wilayah desa sekitar perusahaan. Program desa bebas api binaan ASEAN Agri dimulai pada 2016, diawali bermitra dengan 7 desa di Riau dan 2 desa di Jambi. Dari kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.